Ya ada topik menarik kali ini Pasangan yang sudah berhubungan atau berpacaran bertahun-tahun dan akhirnya tunangan Dan pada akhirnya sudah menentukan tanggal menikah tetapi ada perubahan drastis dari pasangan anda Hal ini terjadi bisa saja karena masalah komunikasi atau karena spiritual Yaitu terkena guna-guna Nah kali ini ada klien saya ya real klien saya dia itu mempunyai masalah calon pasangannya Calon pasangan ini perempuan jadi klien saya ini ada laki-laki dia bercerita pacar perempuan ini berubah drastis ya Kira-kira seperti itu tanpa ada alasannya tiba-tiba bosen tiba-tiba berubah mood dan lain sebagainya Jadi bukan seperti dirinya pada dahulu kala Ya dari cerita yang panjang lebar saya menemukan kesimpulan bahasanya Pasangannya ini memang ada gangguan spiritual atau gangguan jin Kita sebut saja dia terkena guna-guna Dia terkena guna-guna dari pria yang memang menginginkan dia sejak dahulu Mendengar dia mau menikah akhirnya pria ini mengirimkan guna-guna ke wanita itu Dan klien saya yang memiliki pasangan yang terkena guna-guna pun juga kaget dan dia ingin mengubati pasangannya supaya Pernikahnya lancar dan dia bisa kembali Nah kalau masalah seperti ini masih bisa kita selamatkan Masih bisa kita selamatkan Ibaratnya dia atau si target ini memang pure terkena guna-guna Jadi kita bisa menghilangkan jin yang ada di dalam tubuhnya untuk dihilangkan Nah Alhamdulillah satu bulan kemarin Ya satu bulan kemarin Klien saya ini berkonfirmasi kepada saya Pasangannya sudah mulai membaik Mulai membaik Dan waktu pernikahannya dua bulan lagi Kita doakan supaya klien saya ini bisa menikah tanpa ada halangan suatu apapun Bukan hanya menghilangkan saya juga membentengi supaya dia tidak terguna-guna sampai akhir hayatnya Karena nantinya takutnya ketika berumah tangga ada orang yang tidak suka Akhirnya dikirimkan guna-guna lagi Jadi saya bentengi juga secara gaib Nah dari cerita pengalaman klien saya ini Bahasanya Tidak semua orang itu suka dengan hubungan rumah tangga kalian Tidak semua orang itu suka dengan hubungan kalian Apalagi anda yang sudah keluar-keluar mau menikah Ketika ada orang yang tidak suka dengan hubungan kalian Orang itu akan berupaya untuk menggagalkan pernikahan kalian Maka ketika anda punya hajat yang niat yang baik Maka jangan sampai terlalu banyak keluar-keluar sebelum anda memang sudah menentukan tanggal waktu yang dekat Jadi baru anda bisa kirim undangan saya kang real dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati